Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut dilunjurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat. Kemudian menyerang menggunakan 35 drone Gerandua dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat dua ledakan dasyat pada pukul 3 lebih 39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan, fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander Key. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dijegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!